Oke guys, selamat datang kembali di daily charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. ETF Bitcoin terjadi gejolak nggak? Yes, terjadi gejolak ya. Tapi saat disini, Bitcoin sempat nge-week dengan cukup tinggi ya, dia nge-week sampai ke 49.000 lebih 48 USD. Tetapi, bentuknya week, dia hanya ke-reject oleh 47.000 akhirnya saat di daily close. Nah, berbeda dengan Ethereum. Ethereum masih plus, dan secara struktur masih mempertahankan pump dia kemarin. Jadi ini sedikit bikin deg-degan nih, apakah ETF spot ini sesuai dalam pembahasan kita kemarin-kemarin, masuk ke dalam senario buying the rumor and selling the news. Kita bahas di belakang ya. Nah, buat kalian yang belum follow Etos Crypto Indo, di Twitter silahkan bisa follow, di mana kita akan membahas ke-satu yang berhubungan dengan kripto dan juga finance. Bentuknya bisa analisa news dan juga memes. Nah, selanjutnya kita geser ke ekonomi kalender, kita ke GMT Plus 7 seperti biasa ya. Nah, untuk hari ini tanggal 12 Januari, hari Jumat. Dari US akan keluar beberapa data pentingnya, dan yang malam itu akan keluar PPI ya. Nah, untuk PPI ini, harapan kita apa? Harapan kita untuk PPI ini adalah dia lebih rendah daripada ekspektasi. Karena a lower than expected reading should be taken as negative or bearish for the USD. Nah, kita berarti pengen dia lebih rendah daripada 0,1%. Oke, ini untuk hari ini, untuk besok dari US, biasa hari Sabtu nih. Hari Sabtu hanya dari bintang 2 dan bintang 1 saja biasanya. Yes, jadi besok kita bisa lebih fokus ke TA. Oke, sekarang kita akan geser ke news. Nah, news ini ngomongin soal Ethereum yang kemarin nge-pump ya. Nah, jadi seperti yang kita bisa lihat di sini, Ethereum nge-pump bahkan lebih bertahan dibandingkan dengan Bitcoin ya. Pokoknya nge-pump di tanggal 10 Januari kemarin, tapi tanggal 11-nya dia berhasil mantul di angka 2570. Kenapa bisa seperti ini? Karena banyak yang berspekulasi bahwa setelah Bitcoin di-approve si spot ETF-nya, selanjutnya adalah Ethereum ya. Nah, tetapi ya, ini akan lebih sulit. Kenapa? Karena Gensler sudah pernah ngomong, the vast majority of crypto are assets, are investments, sorry, are crypto assets are investments contract. Jadi makadanya itu masuk ke dalam securities laws menurut dia. Nah, ini masuk ke Ethereum juga. Nah, ini nih ya, walaupun sudah banyak application ya, seperti BlackRock, Invesco, ArkInvest, VanEck, dan berbagai macam firms lain ya. Nah, tetapi, kita lihat nih, Genslernya ditendang nggak? Kalau gue pribadi ngerasa kalau Gensler ditendang masih mungkin ya. Tapi kalau sekarang itu dia udah kayak menjilat ludah sendiri kalau tiba-tiba dia meng-approve Ethereum ETF ya. Karena kalau Bitcoin itu kan, ya dia bisa bersembunyi-nya, kemudian itu fair release atau fair launch ya. Di mana tidak ada yang punya dulu Bitcoin dari awal, semua harus mining dan seterusnya. Untuk Ethereum tidak ya. Mereka pernah ada ICO, jadi otomatis ada orang-orang yang dari awal dapat dulu. Nah, kalau sudah ICO itu seringkali diperdebatkan itu harusnya masuk ke dalam sekuritas. Mirip kayak saham kan, ada IPO gitu. Nah, jadi lagi-lagi untuk Ethereum menurut gue tidak akan semulus Bitcoin. Walaupun Bitcoin juga bisa dibilang nggak mulus ya, karena bertahun-tahun dikerjain terus oleh si Jerome Powell ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Dan ini ngomongin apa? Fibonacci Retracement di 61,8. Berarti ini adalah penarikan Fibonacci dari sini ya. Bukan dari sini ya. Jadi mungkin ya, mungkin yang lebih tepat sekarang adalah yang si sini nih. Yang ditarik dari all time high sini. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa? Jadi pertanyaan adalah apakah dia itu akan tetap ke-reject kalau 48 ribu? Karena sekarang udah mulai nih. Kita bisa lihat ini udah rejection pertama yang cukup jelas. Nah, kalau ini ke-reject lagi. Sorry di sini. Kalau ini ke-reject lagi dan lagi, ada kemungkinan terjadi koreksi yang signifikan. Sesiknifikan apa? Tergantung dari, ini ya ya tentunya tergantung dari si Amrik. Apakah dia terkena resesi atau tidak? Kalau resesi, maybe bisa seperti ini. Tapi kalau enggak, kayak gini mungkin lebih oke. Ya, di mana dia akan terjadi koreksi dulu tanpa naik lagi. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk di-analisi di Twitter. Selanjutnya kita akan geser ke TA kita. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Ini sudah hari ke-1, 2, 3, 4 ya. Hari ke-4. Dia ke-reject di angka 47 ribu, lebih 28 USD. Dan daily close di bawah dari struktur. Ya. Nah, artinya kemungkinan untuk koreksi semakin besar sayangnya ya. Bukannya pasti ya. Bukannya pasti. Masih ada kok kemungkinan. Udah 4 kali, udah 5 kali, juga bisa aja. Boom, tiba-tiba. Tapi, ini tuh sama aja kayak, ini kesannya ya. Udah mendung. Udah mendung. Terus cuacanya udah makin dingin. Angin mulai sepoi-sepoi. Mulai ada grimis. Possibility-nya apa? Hujan. Pasti enggak? Enggak dong. Lo pernah dong kayak gitu di prank ya. Udah siap-siap, udah bawa payung. Tiba-tiba, loh kok gak jadi hujan? Itu pun bisa terjadi. Tetapi, probability-nya, kalau sudah mendung, sudah grimis sedikit, sudah mulai rada apa ya, anginnya mulai dingin, kemungkinannya akan terjadi hujan. Oke. Jadi PR-nya adalah, kalau sampai terjadi koreksi, harapan gue adalah jangan sampai tembus 44.981. Kalau bisa mantul di sini, dan tetap bertahan di price range 47.000 sampai 44.900an. Nah, itu PR kurang lebih untuk di daily. Andaikan, andaikan ternyata, dia memutuskan itu koreksi lebih dalam. Harapan gue adalah di weekly, jangan sampai tembus apa? Jangan sampai tembus, Bull Support Band, yang sekarang itu ada di angka, 36.900an sampai 34.985an. Jadi itu kurang lebih gambarannya, untuk bitcoin di daily dan weekly. Jadi masih oke sebenarnya, tetapi ada pertanda pelemahan trend. Nah, selanjutnya indeks dolar, kita bisa lihat di sini, indeks dolar kemarin untungnya, masih tetap kerejek oleh 102.63, untuk ke yang berapa kalinya, sudah ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, semoga hari ini dia melemah, dan daily close dibuat dari MA20, dan 101,98. Ini lagi confluence nih, 1 support. Jadi itu kurang lebih PR untuk indeks dolar. Oke, jadi kurang lebih seperti itu, untuk makronya, selanjutnya kita akan geser ke balimit. Tetapi, sebelum kita masuk ke balimit, seperti biasa, gue akan disclaimer dulu, bahwa semua konten dari TCI, bukan lokasi advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Bagaimana caranya? Lo bisa like our video, lo bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Oke, selanjutnya kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita, pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini, kita bisa melakukan berbagai macam hal, ya mulai dari yang newbie, sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa, aduh bang, gue masih gak ngerti ini TA, gue masih gak ngerti charting, dan seterusnya. Tapi pengen akumulasi, pengen DC yang murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini, one click buy, di mana lo bisa pilih, lo mau pakai apa, ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin, jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100 ribu rupiah, misalkan ya, lo bisa langsung lakukan di sini, bisa peer-to-peer, bisa dana, bank BRI, dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile, dan seterusnya. Jadi, BABIT ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo. Nah, buat yang Intermediate sampai Advanced juga di sini ada Spot, dan juga ada Leverage Tokens, dan tentu juga ada Derivatives Trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi, di sini, lo bisa pakai USDC, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futures-nya pakai USDC. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari crypto lo, dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade, di mana copy trade dari BABIT ini sudah cukup terkenal, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage, dan seterusnya. Jadi, buat lo yang tertarik, bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin ya. Untuk Bitcoin kita bisa di sini, dia sudah ke-reject beberapa kali di angka 47.1234. Jadi, otomatis, ya, possibility untuk drop lumayan ya. Bar limit pertama di angka 44.981, bar limit kedua sekarang, gue putusin di MA20 dan di 44.235. Jadi, confidence number di atas saja. Nah, bar limit ketiga di angka 43.258. Kurang lebih untuk posisi spot di Bitcoin ya. Nah, untuk posisi futures-nya, untuk posisi futures-nya, kita berarti sudah dapat posisi short, karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 47.000, lebih 28 USD ya. Nah, posisi short kita di sini, target TP-nya jelas, yaitu di angka 44.981. Tetapi sekali lagi gue ingatkan, buat lo yang punya posisi futures sekarang ya, seperti posisi short di Bitcoin, malam ini akan keluar satu data penting dari US, yaitu adalah PPI. Nah, ini akan keluar setengah sembilan. Nah, andaikan sudah dekat-dekat dengan segitu, belum ada tanda-tanda mau kena target TP, bisa pertimbangkan tutup saja posisi, atau TP secara manual. Just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita. Ya. Itu untuk Bitcoin. Selanjutnya, sorry, sebelum itu struktur. Secara struktur, walaupun masih reject di sini, overall masih bullish. Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Dan kalau sampai dia berhasil mantul di 44.900an, ini berarti higher low lagi. Jadi, masih belum bearish. Tetapi mulai ada pertanda pelemahan. Selanjutnya, kita geser ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum, dia bukannya pelemahan, tetapi malah kuat. Cukup kuat. Karena setelah pump di sini, biasanya kalau secara volume atau secara momentum kurang kuat, biasanya jebol. Bisa langsung jebol. Tetapi hari ini tidak. Jadi, untuk sekarang Ethereum cenderung lebih bullish. Walaupun kemarin sedikit sketchy secara strukturnya. Nah, untuk spotnya berarti bar limit pertama di angka 2.570, bar limit kedua di angka 2.492, dan bar limit ketiga di angka 2.360. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Nah, untuk posisi futures-nya, kita bisa lihat di sini sudah terjadi di tes 1. Hari ini, apabila hari ini terjadi di tes kedua, di sini, kita bisa buka posisi long. Nah, posisi long di mana? Untuk target TP sekarang, paling gampang itu di sini. Di highest point kemarin Ethereum, yaitu di angka 2.690. Jadi, buat lo yang pengen buka posisi long di Ethereum pada hari ini, nah, target TP-nya adalah di situ, di 2.690. Untuk posisi short, itu bisa kita pertimbangkan apabila, apabila Ethereum ternyata jebol. Nah, ada jebol ke bawah. Dari tes 1 di tes 2 di 2.570, kita bisa buka posisi short, dengan target TP di angka 2.492. Itu jadi kurang lebih setup untuk di Ethereum. Secara struktur, ya seperti yang gue bilang ini ya, kemarin sudah sedikit pecah nih. Dia membuat suatu lower high, lower low, tetapi dia mendapatkan suatu momentum baru. awalnya struggling dengan M20, tembus di tanggal 9 dan 8, akhirnya tanggal 10 nge-pump, karena ke bawah momentum dari Bitcoin. Yang ironisnya, Bitcoin malah kurang bisa mempertahankan. Ada pump, tapi kurang bisa dipertahankan. Jadi, overall untuk sekarang Ethereum sedikit lebih bullish. Tetapi, dengan sebenarnya tetap ini, kita harus caution juga, kalau BTC nge-drop, apalagi sampai di reclus di bawah dari 44.981, possibility untuk Ethereum jebol dari struktur ini juga gede. gitu ya. Jadi, lagi-lagi mau gak mau, tetap captainnya adalah Bitcoin. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk IJWT sesi pertama ini. Buat lo yang tunggu untuk sesi kedua, di mana ada kita pembahasan altcoins, boleh komen di bawah nih, apa pair favorit lo. Apabila demandnya cukup banyak, kita akan masukkan ke sesi kedua. Dan seperti biasa, gue ingatkan ya, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk crypto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lo pengen men-support channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Gak wajib, tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, dari Bybit, Huobi, Maxi, Tokocrypto, dan banyak lagi. Walaupun gak wajib, tapi kalau lo menggunakan link referral kita, lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join telegram group kita, dimana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.